Dua anak FI dan PAS yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap oknum polisi FNS dituntut berbeda dalam sidang tertutup di pengadilan Negeri Denpasar Kamis 15 Desember. Kasintel Kejari Denpasar Puto Eka Suyanta dikonfirmasi menyatakan dalam materi tuntutannya Jaksa Desi Mega menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap FNS. Karena itu FI dituntut 5 tahun penjara sedangkan PAS diancam selama 1 tahun dengan penahanan di LPKA Karangasem. Suyanta memaparkan perkara ini terjadi pada Rabu 16 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wita. Kala itu FI dan PAS berada di dalam kamar nomor 20 Hotel Permata Dana di Jalan Pidade 5 Ubung dan Pasar Utara. Saat itu mereka mendengar keributan di depan kamar nomor 37. Bersama dua orang saksi mereka keluar dari kamar dan melihat FNS sedang beradu mulut dengan saksi LKDS. Melihat hal itu FI mendekati dan mendorong FNS dan memukulnya. Kemudian PAS ikut menendang FNS. Ulah PAS dan FI sempat dipisahkan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Namun FI berlari ke belakang dan duduk di atas sepeda motor yang terparekir di depan kamar nomor 21. FI yang melihat FNS masih beradu mulut dengan LKDS langsung mengambil pisau lipat yang disimpan di saku selananya. Kemudian berlari ke arah FNS dan langsung menikam leher sebelah kiri korban. Dalam keadaan terluka, FNS langsung keluar meninggalkan hotel bersama dengan saksi GC mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih. Namun naas, nyawa FNS tak bisa diselamatkan. Tim Bali Express melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!